Tim kuasa hukum tersangka penistaan agama Muhammad Kece membantah klien yang telah mencabut laporan terhadap Ijen Napoleon atas kasus penganiayaan. Hal ini buntur dari beredarnya surat permohonan pencabutan laporan polisi yang diduga ditulis oleh Muhammad Kece dari Rutan Baris Krimpolri, Jakarta Selatan. Dalam surat tersebut, ia meminta Ijen Napoleon tidak lagi diproses secara hukum. Surat kuasa tersebut telah diserahkan pada 26 September 2021 ke Direktur Tindak Bidana Umum Baris Krimpolri. Hal ini sekaligus membantah, kasus ini dihentikan lantaran beredar surat permohonan pencabutan laporan polisi yang diduga dituliskan oleh Muhammad Kece beberapa hari lalu. Dalam surat itu, dia meminta Ijen Napoleon tidak lagi diproses secara hukum. Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Rijen Rusdi Hartono juga telah menyampaikan bahwa pihaknya memastikan penanganan kasus dugaan kekerasan di Rutan Baris Krim tetap berlanjut. Rusdi menuturkan polisi hanya menerima surat Muhammad Kece yang berisi permintaan maaf kepada Napoleon Bonaparte. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!